Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama, nama saya Nurmalasari dari Program Studi Dindingan dan Konkling Fakultas Kejuruan dan Imun Kedudukan Universitas Biomini Nah, di video kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara mengajar mata pelajaran sosiologi Nah, disini saya mengambil sosiologi karena saya suka Dan, untuk itu jangan ada yang men-skip video ini supaya ditahu detailnya di video Nah, ini mata kuliah strategi belajar-mengajar yang diampu oleh Pak Separtisan Lambang dan video Itu, jangan kawan-kawan ya Terima kasih Apa kabar generasi penerus bangsa? Generasi yang akan memajukan bangsa ini Generasi yang akan menyatukan Yang akan mempertahankan kesatuan dan keutuhan bangsa ini Disini kita akan membahas mengenai diferensiasi sosial Berbicara mengenai diferensiasi Ada banyak sekali diferensiasi yang kita temui di dalam masyarakat Baik itu kita sadari maupun tidak kita sadari Diferensiasi sendiri Diferensiasi sendiri Itu ada maknanya Diferensi Diferensi Itu berkata bahasa Inggris yang artinya berbeda Sosial, yaitu masyarakat Diferensiasi sosial adalah Penggolongan masyarakat secara horizontal Perbedaan masyarakat yang digolongan atau digariskan secara horizontal Mendata Nah, itulah penertian dari diferensiasi sosial ini Sebelum kita mengetahui bentuk-bentuk dari diferensiasi sosial Kita harus tahu Apa yang menyebabkan adanya diferensiasi sosial ini Itulah yang dinamakan kemajumukan atau keberagaman Keberagaman suku bangsa Baik di Indonesia maupun di dunia ini Nah, kemajumukan itu ada Tiga Yang pertama Berdasarkan ciri fisik Diferensiasi ciri fisik ini Yaitu Bagaimana warna kulit Bagaimana Warna rambut Dan juga rambutnya lurus atau keriting Dan ciri-ciri fisik lainnya Kemudian diferensiasi sosial Diferensiasi sosial berdasarkan Ciri sosial Nah, ciri sosial ini biasanya Berdasarkan peranan-peranan yang ada Di dalam masyarakat Contohnya Pekerjaan Tentara nasional Indonesia Dan guru Nah, ini pola perilaku yang beda Itulah ciri-ciri sosialnya Antara perilaku tentara dalam bertugas Dan perilaku guru dalam bertugas itu berbeda Namun, pada hakikatnya Mereka sama-sama Menjalankan tugasnya Menjalankan Kewajibannya Sebagai profesi mereka Masih-masih Nah, jadi Yang ditersiasi Berdasarkan ciri sosial ini Berdasarkan pandangan Di dalam masyarakat Berdasarkan peranan-peranannya Kemudian Berdasarkan ciri budaya Ciri budaya ini Seperti Pandangan hidup Suatu masyarakat Yang diambilnya Nah, dalam ciri budaya ini Terdapat agama Suku waksa Ada istiadat Dan lain sebagainya Nah, kita sudah mengetahui Apa itu kemajemukan sosial Kemajemukan yang membuat adanya diferensiasi sosial Untuk itu Mari kita lanjutkan Dengan materi Intinya Yaitu diferensiasi Atau bentuk-bentuk dari diferensiasi sosial itu sendiri Nah, yang pertama itu Ada diferensiasi ras Diferensiasi ras ini adalah Diferensiasi yang Melihat ciri-ciri fisik Dari manusia Ciri-ciri fisik manusia ini berbeda-beda Berdasarkan wilayahnya Berdasarkan tempat tinggalnya Nah Ada Menurut Raphael Clinton Ada Tiga Ras besar Yang pertama Yaitu Ras Mongoloid Ras Mongoloid ini memiliki ciri fisik Kulit sawo pasang Mata tipik Rambut hitam lurus Kubuk sedang Nah Yang kedua Ada Ras Kaukasoid Ras Kaukasoid Ini bermata biru Hidung mancu Kulit putih Rambut tiram Kubuk tinggi Kemudian yang ketiga Ada Ras Negroid Ras Negroid Berkulit hitam Hidung lebar Mata besar Kubuk pendek Itu menurut Raphael Clinton Kemudian ada Menurut A.L. Kuber Kuber Menyatakan ada Lima Ras Pertama Seperti tadi Yang pertama Ras Mongoloid Ras Mongoloid ini Terbagi menjadi Tiga Jenis Yang pertama Yaitu Ada Asiatik Mongoloid Asiatik Mongoloid ini Terdapat di wilayah Asia Utara Asia Tengah Dan Asia Timur Kemudian ada Diference Kemudian ada Kemudian ada Malayan Malayan ini Terdiri dari Wilayah Asia Tenggara Namun tidak semua Asia Tenggara Itu ada Indonesia Filipina Kemudian Malaysia Dan Penduduk Asli Taiwan Kemudian yang ketiga Itu Amerika Amerikan ini Merupakan Penduduk Asli Amerika Selanjutnya Yang kedua Itu ada Ras Austroloid Atau Austroloid Nah Ras ini Merupakan Ras Dimana Orang-orang Asli Penuduk Asli Penuduk Asli Benua Australia Yang ketiga Ras Kaukasoid Nah Ras Kaukasoid Ini Terdiri dari Empat jenis Nah Yang pertama Nordic Nordic ini Meliputi Wilayah Eropa Utara Sekitar Nordic Kemudian Yang kedua Ada Alpine Alpine Terdiri dari Wilayah Eropa Tengah Dan Eropa Timur Kemudian Yang ketiga Mediterania 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 ini Meliputi Wilayah Seperti Sekitar Laut Tengah Afrika Tengah Utara Armenia Arab Dan Tengah Kemudian Yang keempat ada India 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 Bangladesh Sri Lanka Selanjutnya Ras Negroid 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 Terdiri dari Tiga Tiga Jenis Yang pertama Afrikan Negroid Afrikan Negroid Negroid Ini Terdiri dari Penua Afrika 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 Tengah Semenanjung Malaya Selanjutnya Melanesian Melanesian Ini Terdiri dari wilayah Irian dan Melanesian Yang terakhir Ras-ras khusus Ras-ras khusus Ini Tidak dapat dikombokkan terakhir Kepada Ras-ras Yang keempat Yang keempat Yang kelas saya sebutkan tadi Nah Yang pertama Ras khusus ini Ras dari Burjman Ras Burjman ini Menikuti wilayah Gurun Kalahari Afrika Selatan Kemudian Ada Fedoi Fedoi Ini Merupakan Pedalaman Sri Lanka dari Sulawesi Selatan Lalu Selanjutnya Ada Polinesia Polinesia Ini Merupakan Kepulauan Mikronesia Dan Kepulauan Polinesia Nah Yang terakhir Itu Ada Ainu Ainu Ini Merupakan Pulau Kari Kuto Di Jepang Ini Bukan hanya Ada Di Kulau Kari Kuto Namun Juga ada Di Kulau Kajo Jepang Dari Kelima Ras yang telah saya jelaskan tadi Ada Ada Penyebab Kenapa Ciri-ciri fisik Antara Wilayah satu Dengan wilayah lain Yang pertama itu Faktor Kondisi Geografis Tentu saja Antara Wilayah Dingin Atau Wilayah Subtropis Dengan Tropis Berbeda Dari Musim Sudah Berbeda Tropis Sedangkan Tropis Hanya Dua Nah Perbedaan Geografis Inilah Yang membuat Ciri-ciri fisik Antara Wilayah satu Dan Wilayah lain Ini Disebabkan Karena Di tempat yang tingin Biasanya Orang-orang Yang Berada di Empat ini Hidungnya Mancung Hidungnya Mancung Karena Dia dapat Memanaskan Dan Melembabkan Udara Yang akan Masuk ke dalam Torpangnya Kalau Orang-orang Tinggal di Wilayah Tropis Biasanya Hidungnya Pesek Atau Kecil Lalu Sebut Mancung Tapi Masuknya Kedalam Nah Selanjutnya Faktor Makanan Faktor Makanan Ini Mempengaruhi Mengapa Rat Antara yang satu Dengan yang lain Berbeda Karena Apa yang dimakan oleh Orang-orang Di Tempat yang beriklim Dingin Dengan beriklim Itu Berbeda Itu Mempengaruhi Fisik Dari Seseorang Kemudian Faktor Perkawinan Atau Amalgamasi Nah Perkawinan ini Yang Seperti Saat ini Saat ini Zaman Serba canggih Kita bisa bertemu Melalui Komunikasi Online Nah Lalu Ketemu Dan Membuat Interaksi Menjadi Lebih Dalam Nah Hal itu Merupakan Penyebab dari Perkawinan Yang Berbeda Ras Nah Bisa saja Seperti Orang Indonesia Menikah dengan Orang Perancis Seperti Artis Anggun Cicasmi Menikah dengan Orang Perancis Nah Itu nanti Anaknya itu Berbeda Ciri Fisiknya Seperti Seperti Kemudian Yang Selanjutnya Kita akan Membahas Mengenai Apa Kita akan Membahas Mengenai Diferenciasi Suku Bangta Diferenciasi Suku Bangta Itu Pasti Kita Temui Semua Diferenciasi Kita Temui Di Dalam Kehidupan Kita Sayari Di sini Kita akan Membahas Suku Bangta Yang ada di Indonesia Kita memiliki 17.000 Lebih pulau Dari Pulau Besar Sampai Pulau Kecil Nah Di dalam Pulau Itu Banyak Sekali Suku Bangta Di dalam Satu Provinsi Pun Bukan Hanya Satu Ada Banyak Suku Bangta Nah Diferensiasi Suku Bangta Ini Kemajemukan Antar Bangta Bangta Keberagaman Antara Suku 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 Bangta Ini Pulau Besarnya Pulau Selawesi Pulau Sumatera Itu ada Suku Aceh Ada Suku Minang Ada Suku Kubu Ada Suku Melayu Diyandi dan lain sebagainya Kemudian di Musa Tenggara Bali Ada MTB ada banyak kemudian di Kalimantan itu ada suku daya, di Sulawesi ada suku bugis di Papua ada suku Papua dan suku-suku lainnya antar suku ini tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah semuanya sama semuanya rata, dipilih dengan diferensiasi penggolongan masyarakat yang mendatar yang horizontal namun mungkin ada beberapa bukan yang cukup atas ada tempat ada golongan-golongan lain yang merasa lebih tinggi merasa lebih di atas itu sebenarnya tidak boleh karena kita itu memiliki persamaan kerudukan tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah kemudian selanjutnya kita akan memasuki diferensiasi agama seperti yang kita ketahui di dunia ini banyak sekali kepercayaan 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 ataupun keyakinan-keyakinan yang membuat diri kita percaya dengan sangat di dalam hati ini ada rasa kagum terhadap sesuatu yang lebih tinggi atau spiritual kita ini merasakan nah itulah yang disebut dengan adiabat diferensiasi agama ini kita sesama agama antar agama itu memiliki toleransi masing-masing saling menghargai saling menghormati kemudian tidak ada cacimati tidak ada ejek seperti yang kita ketahui di Indonesia ini ada enam agama yaitu Islam Protestan Katolik Hindu Buddha dan Komutsi seperti yang saya sebut tadi kita harus menunjukkan toleransi beragama namun toleransi beragama di sini ada batasnya kenapa saya menyatakan ada batasnya karena itu sangat fatal kalau tidak memiliki batas batas yang saya maksud di sini adalah ketika salah satu agama melakukan ritual ibadahnya agama lain jangan ikut-ikutan untuk kemahuman ibadah yang lain ibadah agama lain karena antara agama yang satu dengan agama yang lain itu memiliki ritual ibadah masing-masing kita tidak boleh melakukan hal itu itulah batas toleransi yang saya sebutkan toleransi apapun tadi saya kan yang pertama menghargai menghormati dan jadi mati jangan mengejek ya namun toleransi ketika agama lain beribadah kita jangan ikut-ikutan karena kita memiliki kebertaian kita masih mati tidak ada dipaksakan tidak ada itu berat kemudian yang selanjutnya atau yang keempat itu ada diferensiasi klan nah diferensiasi klan ini mantep kenapa kan mantep klan itu sendiri adalah garis keturunan pikapan darah ada yang sudah nonton tenggelamnya kapal pandel itu karya dari novel Buya Hamda seorang da'i seorang yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Indonesia terutama masyarakat Minang di dalam tenggelamnya kapal pandel ini bukan hanya mengajarkan atau menampilkan kisah cinta antara Zainuddin dan Hayati bukan hanya itu di dalam cerita tersebut ada hal mengenai sosiologi terutama klan yang akan diketahui seperti yang kita ketahui Zainuddin ini memiliki ayah seorang yang bersuku Minang sedangkan dia memiliki ibu yang bersuku Bugis apa hubungan film tenggelamnya kapal van derwick yang saya sebutkan tadi mengenai sukusi dengan klan hubungannya yaitu karena di dalam klan ini ada dua garis keturunan besar dan satu garis keturunan netral yang pertama itu garis keturunan ibu garis keturunan ibu ini disebut juga dengan matrilineal matrilineal ini yaitu kita ini kalau di dalam suku Minang misalnya ada teman saya yang bernama dia rindiani caniago caniago ini merupakan marganya jadi anak yang akan lahir akan mengambil marga ibunya menjadi caniago kemudian ada patrilineal patrilineal ini garis keturunan ayah garis keturunan ayah ini seperti suku bugis atau suku batak suku batak biasanya ada yang bernama siregar masutiyon ginting dan lain sebagainya jadi anak yang lahir itu mengambil marga dari seayah di dalam kisah tenggelam yang kapal pendewik si jahiludin ini tidak dianggap di tempat kelahiran ibunya maupun tempat kelahiran ayahnya kenapa begitu seperti yang saya sebutkan tadi jahiludin ini ayahnya orang benang ibunya orang bugis di minang orang menganggap sukunya itu dari ibunya ketika ia berada di bugis ia tidak dianggap oleh orang orang bugis tidak ada dianggap dia dilecehkan maksudnya dia dihina oleh orang bugis yang ceritanya kemudian di minang tepatnya di batipu dia tidak diterima oleh masyarakat di sana dan dia tidak diterima oleh minama di sana karena dia merupakan suku bugis menurut minama jadi dia tidak meminjati diri apakah dia suku bugis atau dia minang kemudian yang ketiga itu ada bilateral bilateral ini netral bisa dari ayah bisa dari ibu bilateral ini seperti suku melayu jambi suku jawa bunda dan lain selanjutnya yang selanjutnya diferensiasi diferensiasi jenis kelamin jenis kelamin ini berkaitan dengan diferensiasi keprofesian jenis kelamin kenapa itu karena antara wanita dan laki-laki itu memang berbeda ciri fisiknya memang berbeda namun wanita dapat belajar untuk bisa memiliki profesi apapun dan itu tidak ada antara laki-laki dan wanita itu yang mana yang tinggi mana yang entah tidak ada karena itu kesetaraan gender itu maksudnya pekerjaan apapun itu tidak ada laki-laki yang lebih tinggi tidak ada perempuan lebih tinggi itu sama kemudian diferensiasi profesi nah itu yang saya sebut tadi diferensiasi profesi itu berkaitan dengan diferensiasi gitu diferensiasi tersebut sama santara dan selamin dan profesi setelah saya jelaskan tadi kita sudah mempertahui 6 bentuk-bentuk diferensiasi sosial nah kita sudah tahu apa itu diferensiasi sosial dan kita juga tahu mengapa diferensiasi sosial ini ada menyebabnya apa untuk latihan saya akan memberi latihan untuk anak-anak sekalian latihannya yang pertama itu nanti saya akan berikan latihan di selanjutnya nanti akan saya tulis latihan apa yang akan dikerjakan oleh kita ini adalah generasi penerus bangsa terutama ananda sekalian generasi penerus bangsa jadilah generasi penerus bangsa yang taat dalam agama jujur baik mengikuti aturan normal dan nilai yang terlaku mengerti akan implementasi dari pancasilia dan selalu menjaga keutuhan bangsa ini melalui diferensiasi yang telah kita ketahui jangan pantang menyerah jangan ada yang pantang menyerah jangan ada yang mundur sebelum menulai jangan ada yang berhenti sebelum menulai dan jangan takut gagal sebelum mencoba baiklah saya Nur Malasari pamit undur sendiri lebih dan kurang mohon maaf saya ucapkan terima kasih yang sesuai kesalahannya kepada sampe kita kepada keluarga saya yang telah mendukung saya kepada dosen saya kepada teman-teman saya sekalian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya telah mendukung saya untuk masalah namun seperti itu dan mohon maaf jika ada salah kata yang benar itu dari Allah yang salah itu dari sendiri saya sendiri saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati